Nah oke sahabataniku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Channel yang membahas seputar pertanian Dan manfaat alam sekitarnya Oke di kesempatan video kali ini Yaitu saya akan membagikan Sebuah tutorial atau cara membuat Terajikan yang super ampuh Super dasar tentunya adalah Untuk merangsang pembungaan dan pembuahan Super cepat ya sahabatan Tanpa kita membeli pupuk NPK Atau KNO atau bahan-bahannya lain Yang sangat mahal cukup kita menggunakan Dari bahan-bahan dari dapur Dari sekeliling kita yang mana disitu Bermanfaat ya sahabat tani ya Dan disini ada pertama Yaitu saya menggunakan yaitu sasa Karena sasa ini ya sahabat tani selain untuk Bumbu masa ini juga sangat bagus nutrisinya Dan unsur haranya mengandung Natrium dan kalium yang sangat tinggi Yang mana disitu dibutuhkan ya Sahabat tani di fase-fase vegetatif Bahkan fase generatif yaitu Perangsang pembungaan dan pembuahan yang super cepat Ya sahabat tani ya Dan yang kedua disini yaitu ada pisang Ya sahabat tani disini Saya menggunakan yaitu pisang Kalau di kampung saya ya sahabat tani Ini adalah pisang jantan Saya cukup menggunakan yaitu dua Pisang macam ini Karena apa? Karena manfaat daripada pisang ini ya Sahabat tani ini juga sangat-sangat bagus Karena mengandung Fosfor, kalium, kalsium, magnesium Dan jajat unsur hara lainnya ya sahabat tani Tentunya adalah Karena kulit pisang ini ya sahabat tani Sangat-sangat luar biasa Untuk perangsang pembungaan dan pembuahan Yaitu super cepat ya sahabat tani Oke sebelum melangkah ke videonya Seperti biasa Langkah baiknya Serta dukung terus Cek ini dengan cara Like, share, komen, dan subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Berikut ketinggalan video-video saya yang akan datang Oke sahabat tani disini Pertama bahannya ya Saya cukup Saya menggunakan yaitu Dari air cucian beras ya sahabat tani Disini saya menggunakan Yaitu dari air cucian berasnya Cukup dua liter ya sahabat tani ya Ini membuat POC yang sangat-sangat luar biasa Dan disini Karena apa Karena kandungan dari air cucian beras ini ya Sahabat tani juga sangat bagus Karboidatnya adalah 90% ya sahabat tani ya Sangat-sangat luar biasa Boleh diaplikasikan Di fase-fase vegetatif Untuk masa pertumbuhan Dan juga bisa diaplikasikan Di fase-fase generatif ya sahabat tani ya Dan selanjutnya ya pemirsa Saya menggunakan disini adalah Sasa ya sahabat tani ya Ini boleh menggunakan Bermerek apa saja Ajinomoto Miwon atau Bermerek apa saja ya sahabat tani Yang penting adalah penyedap rasa Dan disini saya menggunakan Sasanya ya sahabat tani Dalam air dua liter disini Saya menggunakan yaitu Dua sendok makan ya Ini sangat-sangat membantu Membeli pupuk-pupuk kimi yang sangat mahal Cukup menggunakan dari Bahan-bahan selanjutnya Satu Ya sahabat tani ya Dua Dua sendok makan ya sahabat tani ya Kita aduk-aduk Saya betul-betul larut dan merata ya Karena sasa ini juga sangat sulit Untuk larutnya Kita aduk-aduk Saya betul-betul larut dan merata Dengan adutan beresta tersebut Oke ya sahabat tani ya Dan selanjutnya ya Sahabat tani dikombinasikan Dengan pisang macam ini ya Saya ambil semua kulit dan dalamnya ya Sahabat tani boleh menggunakan Pisang apa saja ya Disini saya menggunakan Dari pisang jantan Teman-teman boleh menggunakan blender Atau penghalus tumbuk Juga tidak masalah Disini saya akan cincang-cincang Atau haluskan dengan cara Yaitu Iris macam ini ya Sahabat tani ya Membuat POC yang sangat luar biasa Menggunakan bahan-bahan dari sekitar kita Alhamdulillah ya Sahabat tani sangat luar biasa Hasilnya untuk perangsang Pembungaan dan pembuahan Walaupun ada tanaman ya Sahabat tani yang lama Tidak berbunga dan berbuah Boleh menggunakan POC-POC yang saya buat macam ini Alhamdulillah Saya sudah mengaplikasikan Sangat lebat tanaman cabai saya ya Sahabat tani Ini bahkan boleh di aplikasikan Seperti hanya tanaman Alpokat Blimbing Durian Mangga Jambu air Dan tanaman-tanaman Dan tanaman-tanaman lainnya ya Sahabat tani ya Nah kita cukup Hancurkan Macam ini Kayak macam ini ya Sahabat tani ya Ini sangat-sangat luar biasa Membantu Yaitu perangsang Pembungaan Pembuahan Di luar musim ya Sahabat tani ya Nah macam ini Oke Lalu disini Kita aduk-aduk lagi Nah macam ini ya Sahabat tani ya Lalu disini Saya tambahkan lagi ya Bahan pelengkapnya Disini saya menggunakan Yaitu dari Kecap ya Sahabat tani ya Kecap bango ini Boleh bermerek apa saja Karena kecap ini ya Sahabat tani Pembuatan dari kodele Yang mana disitu Sangat-sangat bagus Kaliumnya ya Sahabat tani ya Makanya jangan meremehkan Dari bahan-bahan kita Alhamdulillah Terbukti hasilnya Sangat ampuh Luar biasa ya Sahabat tani Dan disini Saya menggunakan Kecapnya ya Sahabat tani Disini saya menggunakan Satu sendok makan Macam ini ya Nah Lalu kita aduk-aduk lagi Macam ini Oke Disini nanti Yaitu saya akan Fermentasi terlebih dahulu Supaya lebih power Hasilnya ya Sahabat tani ya Karena POC yang sangat Luar biasa Nanti saya akan Fermentasi terlebih dahulu Membuat POC yang sangat Luar biasa Hasilnya ya Saya menggunakan Fermentasinya adalah E4 macam ini ya Sahabat tani ya Dan disini Saya cukup menggunakan Yaitu Dua tutup Macam ini ya Sahabat tani ya Oke Lalu setelah menggunakan Dua tutup ya Sahabat tani dari Pak E4 tersebut Di aduk-aduk Macam ini Dan untuk Memberi makan Daripada E4 tersebut ya Sahabat tani Untuk membangunkan Bakteri yang sangat bagus Dalam E4 Disini Dan teman-teman Boleh menggunakan Dari tetes tebu Atau gula pasir Bahkan gula aren Ya sahabat tani Tapi disini tadi Saya sudah menggunakan Yaitu Dari kecap Ya sahabat tani Untuk membangunkan Bakteri yang dalam E4 tersebut ya Sahabat tani ya Dan disini Dipermentasi selama Yaitu 10 hari ya Sahabat tani ya Lalu disini Teman-teman Boleh menggunakan Apa saja Bahannya untuk Menggunakan Yaitu Permintasi Disini saya masukkan Dalam Toplas matam ini ya Sahabat tani ya Kita masukkan Untuk dipermentasi Membuat POC Yang sangat Super luar biasa Hasilnya ya Sahabat tani ya Nah setelah matam ini Lalu kita tutup Dengan rapat Macam ini ya Sahabat tani ya Lalu paginya Kita buka Macam ini Untuk mengeluarkan gasnya Dan disimpan Jangan sampai Terkena matahari Langsung ya Sahabat tani Dalam arti Simpanlah tempat Yang redup ya Sahabat tani ya Nah Sangat mudah Membuat POC Yang sangat luar biasa Hasilnya super joss Dan setelah Dan setelah dipermentasi Dan setelah dipermentasi 10 hari ya Sahabat tani Untuk cara mengaplikasikan POC tersebut ya Seperti hanya Tanaman Mangga Alpokat Klenkeng Peti Durian Dan jambu air Dan lain-lain Ya sahabat tani Itu perbandingannya Adalah 1 banding 5 Ya sahabat tani ya Untuk menggunakan Yaitu POC 1 liter Menggunakan air biasa Yaitu 5 liter Lalu kita kocorkan Dekat akar Atau dekat batangnya Ya sahabat tani Dan 1 batangnya Dikasih 1 jibur Dalam POC tersebut ya Sahabat tani Dan untuk melakukan Pengocoran Pada tanaman Seperti hanya Bawang merah Bawang putih Seledri Cabai Tomat Terong Dan lain-lain Kacang panjang Ya sahabat tani Itu perbandingannya Adalah 1 banding 10 Dalam arti Menggunakan POC tersebut 1 liter Dan menggunakan air biasa 10 liter Bahkan boleh menggunakan Air 15 liter Ya sahabat tani ya Lalu kita kocorkan Setiap batang pohon Ya setiap pohonnya Ya sahabat tani Seperti hanya tanaman Cabai Tomat Dan lain-lain Itu dikasih 300 mili Bahkan 500 mili Dalam pengocoran Ya sahabat tani Batangnya Dan diaplikasikan Satu minggu sekali Satu minggu sekali Insya Allah Tanaman kita Akan super lebat Buahnya Dan Insya Allah Setelah menggunakan POC tersebut Ya sahabat tani Dengan rutin Tanaman kita Akan super lebat Bunga dan pembuahannya Ya sahabat tani Walaupun Di luar musim Seperti hanya Musim kemarau Macam ini Tanaman kita tetap Subur Sehat dan berbuah lebat Oke ya sahabat tani Hanya itu Informasi dari saya Dan semoga Video ini bermanfaat Karena tak ada ilmu Yang bermanfaat Kecuali dan berbagi Dan cukup sekian Video dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh